Intro Baik terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Bekalangan Kita beralih ke informasi lain Saudara seorang petani di Kota Tegal tewas tertabrak kereta api di jalur kereta api Rel Gandal lintas utara Keluran Kalinyamat Kulon kecamatan Margadana selasa pagi Korban diduga tertabrak saat hendak menuju sawah garapannya yang lokasinya berdekatan dengan rel kereta api Warga Keluran Kalinyamat Kulon kecamatan Margadana kota Tegal selasa pagi digemparkan sesosok jasad petani yang tergeletak di pinggir rel kereta api, rel Gandal lintas utara Kondisi jasad penuh luka Diduga korban tewas akibat tertabrak kereta api hingga terseret sejauh 10 meter dari sepeda yang diparkirkan korban Menurut polisi khusus kereta api atau Pol Suska yang ada di TKP mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari masinis Korban sempat berjalan di jalur hilir membelakangi laju kereta api Namun soal diberi tanda bunyi bel klakson, korban tidak segera menghindar sehingga tertabrak kereta api para sel jurusan Surabaya, Jakarta Secara persis saya tidak tahu, saya dapat informasi dari masinis, itu dia berjalan di jalur hilir Dia membelakangi arahnya kereta Masinis sudah memberikan semboyan, klakson, tapi dia tidak mau minggir Akhirnya ketabrak Hasil pemeriksaan petugas di saku baju korban telah ditemukan Dua identitas berupa KTP lama dengan nama Nusi Bin Salwan Dan atas nama Warian Bin Camping Alaman Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi Keresude Kardina, Kota Tegal Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal Kesudara Kapten KMP Kali Bodri ditemukan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di sebuah hotel di Jalan Arteri, Kali Wungu, Kendal Korban menjalani isolasi mandiri di hotel bersama empat anak buah kapal lainnya Karena sejumlah rumah sakit dan tempat isolasi dikenal penuh Korban Imada Andri Darmawiyanto, warga Sidoarjo, Jawa Timur ini Kali pertama ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel Kali Wungu, Kendal oleh teman sesamanya anak buah kapal Saat temannya hendak mengantarkan makanan di dalam kamar hotel, korban tidak merespon Karena curiga, tidak ada jawaban Temannya korban mencoba melihat dari jendela kamar hotel dan melihat korban sudah terbujur kaku di atas tempat tidur Teman-teman korban kemudian meminta penjaga hotel untuk membuka pintu kamar hotel dengan cara didobrak untuk memastikan kondisi korban Menurut Soem, teman korban sebelum ditemukan meninggal, korban mengeluh batuk dan baru minggu sore menginap di hotel Karena hasil tes web antigen reaktif dan diminta untuk isolasi mandiri Di hotel Kali Wungu ini setidaknya ada empat anak buah kapal Kalibodri yang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19 Kapal Sekali Wungu AKP Aryanindita Bagasatwika mengatakan Sebelum melakukan isolasi mandiri, korban menjalani tes web dan hasilnya positif COVID-19 Saat ini petugas akan melanjutkan pengecekan lanjutan untuk mengetahui penyebab kematian korban Karena belum ada, baru dites tadi, kita masih belum tahu mungkin karena sudah ada gejala Sehingga yang persangkutan berinisiatif untuk isolasi mandiri Ini tadi baru dicek oleh petes mas, dari hasilnya reaktif Proses evakuasi korban dari dalam kamar dilakukan dengan menggunakan alat melindung diri Untuk pemeriksaan lanjutan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Suwondo, Kendal Denang Prakosa, Kompas TV, Kendal 25 warga terpapar COVID-19, Ketua RW1 mendutup akses kampung untuk menghindari adanya penyebaran Pasalnya salah satu warga diketahui ada yang meninggal, usai menjalani isolasi mandiri di rumahnya Sebuah rukun tetangga atau RT di kota Semarang melakukan lockdown mikro dengan menutup jalan untuk umum Lockdown mikro ini diambil oleh Satgas Jogo RT atau Tongo Karena 25 warganya positif COVID-19 Dan sebelumnya, satu orang warga yang sedang isolasi mandiri meninggal karena COVID-19 Di wilayah RT1 RW1 Kelurahan Telukosariwetan Terdapat 25 orang dari 12 kakak yang terpapar COVID-19 Bahkan satu orang meninggal dunia pada Jumat 25 Juni lalu Warga yang meninggal tersebut merupakan orang tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya Namun, setelah 12 hari isolasi mandiri warga tersebut meninggal dunia Saat ini 25 orang di RT1 RW1 Kelurahan Telukosariwetan masih melakukan isolasi mandiri Untuk membantunya, Satgas Jogo Tongo RT memberikan bantuan Berupa bahan makanan yang digantungkan di pagar rumah Tampak gejala dari isolasi mandiri di rumah Sudah menjalani 12 hari Isolasi mandiri Pagi tanggal 25 itu Terus kami panggilkan dokter puskesmas Dokter puskesmas, kepala puskesmas sendiri yang hadir Sampai di rumah Ternyata Sudah meninggal Dari data yang diberikan pihak RW1 Kelurahan Telukosariwetan di wilayah tersebut Sebanyak 58 warga dari 41 kakak terpapar COVID-19 Saat ini pihak RW sedang meminta izin untuk melakukan lockdown mikro di wilayah RW01 Kelurahan Telukosariwetan pada pihak Kelurahan Heri Widodo, Kompas TV, Semarang Saudara keracunan tangan kapal dalam botol Tunggu informasinya Saya jadwal berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.